Intro Terima kasih untuk anda pemirsa yang masih tetap setia bersama kami di Sultung Update Pemirsa 2 pejabat pengganti antar waktu DPRD Sulawesi Tengah yakni Niwayan Leli Pariani dari Partai Golkar dan Muhammad Nurdaeng Rahmatu dari Partai Demokrat resmi dilantik oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele kegiatan berlangsung di gedung DPRD Sulawesi Tengah Kamis Siang mereka dilantik menggantikan Erwin Burase dan Amrullah S. Kasim Almahdali yang berhenti karena menjadi peserta pilkada Pelantikan kedua pejabat pengganti antar waktu ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Pasal 193 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pergantian pejabat antar waktu Kedua pejabat PAW ini akan melanjutkan masa tugas kurang lebih satu tahun dan melengkapi posisi anggota DPRD Sulawesi Tengah yakni 45 orang pasca diberhentikannya Erwin Burase dan Amrullah S. Kasim Almahdali dengan hormat Niwayan Leli Pariani dari Partai Golkar resmi menggantikan Erwin Burase yang saat ini tengah bertarung di arena pilkada Kabupaten Parigi Mautong Sebelumnya Leli merupakan anggota DPRD Kabupaten Parigi Mautong dari fraksi Golkar priode 2010-2014 Sedangkan Muhammad Dayeng Rahmatu dari Partai Demokrat menggantikan Amrullah S. Kasim Almahdali sedangkan Muhammad Nur Dayeng Rahmatu dari Partai Demokrat menggantikan Amrullah S. Kasim Almahdali yang juga bertarung untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Parigi Mautong Sumpah jabatan ini didampingi oleh pemuka agama Hindu dan Islam sesuai agama yang dianud oleh mereka masing-masing dan mengikuti ikrar janji jabatan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah Amin Dudit Mponoleleh Dalam pelantikan ini turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola serta para anggota DPRD Sulawesi Tengah lainnya Diharapkan niwayan Lely Pariani dan Muhammad Nur Dayeng Rahmatu dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Sulawesi Tengah Dari Palu Prisilya Nelwan, Palu TV melaporkan